Halo, selamat siang pagi, siang, sore, malam kawan Balik lagi di channel saya, Leo Fuji Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing beberapa hal Bukan, satu hal yang sebaru saya alami Yang mengingatkan saya bahwa saya sebagai manusia mesti seperti ini Nah, seperti ininya itu apa? Oke, mari kita simak Oke, nah, beberapa hari yang lalu Saya itu dari perjalanan dari rumah menuju ke kantor Saya waktu itu nyetir mobil sendiri Waktu itu saya melewati sebuah pasar Pasar, jadi agak rami tempatnya Saat saya melewati pasar itu Karena pasar kondisinya pasti crowded Jadi ada banyak banget motor parkir di pinggir jalan Dari arah yang berlawanan Saya sudah mengambil satu jalan, satu line untuk masuk Tiba-tiba ada mobil masuk Nah, saya berpikir, waduh ini udah gak bisa sih Lewat karena pasti ada masalah Pasti bakal nabrak Atau nyenggol motor atau mobil tersebut Tapi tukang parkir itu ada tukang parkir Tiba-tiba dia ngasih kode Ayo maju, maju, maju Dalam feeling saya, saya udah nyetir udah lama banget Saya pikir, udah gak mungkin deh ini Cuma tukang parkir itu suruh maju, maju, maju Akhirnya dengan perasaan hopeless Terus saya just do it Maju Terus saya tetap suruh maju, 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 maju Anyway, akhirnya saya bisa papasan dengan mobil itu Sudah lewat Terus tiba-tiba di kepala saya I believe it is a holy spirit Tell me Berang jelas banget Itu loh Kejadian tadi itu Seperti saya kasih tau kamu Setiap saya bimbing kamu Kamu selalu berpikir dengan caramu sendiri Tidak pernah berserat Tidak pernah mempercayai saya Atau susah untuk mempercayai saya Sebenarnya saya sudah bimbing kamu suruh maju Sudah saya atur hidupmu Tapi kamu selalu bergerak Memakai caramu sendiri Jadi Dari kejadian itu Saya tiba-tiba Langsung ingat Dan merasa bersalah Oh iya Jadi selama ini Saya selalu bergerak Atau melakukan pekerjaan saya Atau menjalani hidup saya itu Dengan naluri saya Tidak mempercayai Apa yang Tuhan atau Ruh Kudus pimpin Kita selalu khawatir So Di video ini Pesan saya adalah apa Kita masih punya Tuhan yang baik Yang selalu memimpin kita Kita gak perlu khawatir Akan apapun yang terjadi Di dalam hidup kita Karena segala sesuatu yang terjadi Sudah dipimpin sama dia Bagi kita Mungkin berat Tapi sebenarnya limit kita itu Tuhan sudah tahu Seperti tukang parkir tadi Dia memberikan kita direction Kita yang menjalani Atau yang nyetir Kita pikir gak bakal bisa Tapi orang dari luar Tuhan dari luar Ruh Kudus dari luar Sudah memimpin kita Pesan saya itu Yang saya mau sharing sama kalian Trust in Holy Spirit Don't worry Oke See you in next video Bye 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 Terima kasih.